Pemirsa, memeringati hari santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober, ribuan warga di Kabupaten Pekalogan melakukan pawai ta'aruf dan pawai obor. Kegiatan ini bertujuan mengingat kembali perjuangan santri yang ikut andil dalam Perang Kemerdekaan Republik Indonesia. Memperingati hari santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober, ribuan warga di Kabupaten Pekalogan melakukan pawai ta'aruf dan pawai obor. Kegiatan ini bertujuan mengingat kembali perjuangan santri yang ikut andil dalam Perang Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekitar 1.500 warga Kelurahan Mayangan Wiradesa Kabupaten Pekalogan mengikuti pawai ta'aruf dan pawai obor. Para peserta berjalan mengelilingi jalan desa sepanjang 5 km sambil menyanyikan lagu solawat nabi. Mereka terdiri dari beberapa jamaah musolah, masjid, siswa, taman pendidikan Al-Quran, serta dari organisasi Nahdlatul Ulama. 500 obor dibawa oleh para peserta pawai mengelilingi desa. Pawai ta'aruf dan obor ini merupakan kegiatan rutin setiap hari santri yang diperingati setiap 22 Oktober. Salah satu tujuannya adalah agar para santri mengingat perjuangan kemerdekaan RI, terutama para ulama. Karena di masa penjajahan, santri dan ulama mempunyai peran dalam perjuangan mengusir penjajah. Malam hari ini kegiatan pawai obor dalam rangka hari santri nasional ke-10 tahun 2034. Ini diikuti? Dilajarkan oleh masjid atau peh kemuruan mayangan. Diikuti siapa saja Pak ini? Diikuti siapa saja Pak ini? Dari warga musolah, masjid sepuluan mayangan, tepik di MDA, dan juga dari RNI, sempat yang untuk meramakan. Tujuannya apa sih Pak? Tujuannya untuk membuka kembali tentang hari santri nasional. Dimana santri menjadi salah satu kontribusi terbesar dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Harapannya apa Pak? Harapannya semoga hari santri ini sebaiknya mengetik bagi kita semua, warga santri dalam rangka menguatkan nilai-nilai perjuangan para ulama terdahulu sehingga mereka tidak lupa bahwa kemerdekaan ini sebagai bagian daripada perjuangan para ulama terdahulu. Pawai obor ini berakhir di masjid atau badesa setempat dengan ditutup oleh Mersing Bank. Pawai Ta'aruf dan obor juga menyedot warga yang ingin melihat iring-iringan santri. Si Efrobani, Batik TV, melaporkan.